Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter Kali ini kita lagi ada di Citra Sentul Raya Kita mau nge-review kluster terbaru sekaligus kluster premiumnya Jadi nama klusternya adalah Park Avenue Ini adalah kluster ke-10 yang ada di Citra Sentul Raya teman-teman Dan di samping saya ini adalah show unitnya ya Ini adalah show unit rumah tipe L-Brush Dengan luas bangunan 154 meter persegi dan luas tanahnya 200 meter persegi Dimensinya lebarnya 10 meter, panjang ke belakang 20 meter Rumahnya punya 4 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi Karena rumahnya ada di Jalan Boulevard, jadi di bagian depannya udah dikasih pagar kayak gini Untuk pasat rumahnya mereka menerapkan gaya klasik modern Ada campuran mediterranean juga ya Terlihat dari dua pilar gede yang ada di bagian teras rumahnya Rumah ini juga udah dilengkapi sama satu area karpot yang udah di keramik Dan ada taman juga nih di bagian depannya Dan kebetulan rumah contoh ini tuh ada di huk ya teman-teman Jadi ada kelebihan tanah di bagian sampingnya Teman-teman tau gak sih, kalau Citra Sentul Raya tuh posisinya ada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut loh Jadi udaranya sejuk banget nih Buat teman-teman yang punya dua kendaraan mobil gak perlu khawatir Karena disini udah dilengkapi sama satu garasi nih Garasinya ini bisa diakses juga melalui area living room Nanti kita lihat Dan ada service area nih Disini bisa jadi kamar tidur ART Dan ada kamar mandi ART di sebelah sini teman-teman Dan ini adalah akses menuju ke area dapurnya Nanti kita lihat juga ya Oke langsung aja kita masuk Di bagian depannya udah dilengkapi sama smart door lock system Yang juga udah dilengkapi sama kamera nih teman-teman Jadi bisa lihat siapa yang mau dateng ke rumah kita Begitu dari pintu utama Kita bakal ketemu sama satu area living room Wah ini keliatan mewah banget ya Desainnya ternyata gak cuma fasad rumahnya aja Ini dibuat klasik Di dalamnya juga dibuat klasik modern gitu Dan kalau misalnya teman-teman beli rumah disini Ya dapetnya pasti kosongan Ini tuh cuma sebagai inspirasi aja Jadi untuk di bagian lantainya aja Itu udah menggunakan ukuran 80x80 Jadi udah premium banget ya Disini tuh mereka kasih satu area living room yang gede banget Bisa nongkrong 6-8 orang Bisa sambil nonton TV juga Dan kita geser ke samping area living room ini Ada satu kamar tidur Kalau di rumah contoh ini Kamar di bawah ini dijadiin sebagai working station nih Ini gede banget Bisa untuk muat 2-5 orang Ukurannya kurang lebih sekitar 4,35 dikali 3 meter Kita beralih ke sampingnya nih Disini ada satu kamar mandi Yang bisa digunakan sama tamu yang lagi berkunjung ke rumah Plus sama penghuni kamar yang tadi Ini ukurannya sekitar 2,3 dikali 2,3 meter Kamar mandi ini juga udah dilengkapi sama Klose duduk, shower, dan juga ada wastafel Lengkap sama bukaan jendela juga Untuk sanitarinya sudah menggunakan toko Kemudian kita beralih lagi ke area sini Nah ini tuh area dining room Yang punya koneksi langsung ke area kitchennya Ini kurang lebih lebarnya 5 meter teman-teman Jadi gede banget ya Untuk area dining roomnya ini muat banget untuk 6 orang Saya tebak juga muat banget Kalau misalnya teman-teman mau buat 8 orang juga masih muat banget sih Kemudian untuk area kitchennya ini Punya koneksi langsung ke area garasi tadi teman-teman Yang udah kita lihat dari depan Jadi masak-masak disini juga pasti Gak bakal pengap karena ada bukaan jendela juga Area dining roomnya punya bukaan jendela yang gede banget Ke area backyardnya nih Dan kalau misalnya teman-teman beli rumah yang badan Itu batasnya sampai di tembok itu aja ya Di bawah Karena rumah ini mengusung konsep rumah pintar Jadi rumah ini tuh udah dilengkapi sama CCTV di bagian dalam Dan di bagian luarnya juga ada CCTV-nya Untuk di bagian kusen jendela dan pintu sudah menggunakan UVVC Dan rumah ini tuh udah dilengkapi dengan listrik berdaya 3500W Sekarang kita lihat ke bagian atasnya yuk Untuk area tangganya juga cukup lebar Nyaman banget naik di tangga ini Kemudian ada satu bukaan jendela juga Jadi area tangganya kalau siang-siang tuh bakalan terang kayak gini teman-teman Di lantai 2-nya terdapat 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi Sekarang kita lihat dulu untuk kamar tidur anak pertamanya nih Untuk kamar tidur anak pertama ini luas banget ya Emang kalau misalnya punya rumah mewah gini Kamar anaknya juga pasti harus gede dong Makanya disini developer kasih inspirasi nih Kasutnya dikasih ukuran queen Plus kamar ini tuh juga terang Karena punya bukaan jendela yang menghadap ke area depan rumahnya Masih bisa ditaruh satu area buat belajar mungkin Atau untuk meja rias juga bisa Karena disini ada cerminnya Lengkap sama satu area backdrop yang gede banget Sekarang kita beralih ke kamar anak keduanya nih Kamar anak keduanya tuh posisinya kebetulan ada di Seberang kamar anak pertama tadi Nah ini nih kamar anak keduanya Wah temanya dibuat lebih fun ya Ini tuh luasnya gak kalah gede loh sama kamar anak pertama tadi Dan disini tuh masih bisa ditaruh satu area meja belajar Kemudian ada area bermain juga Sama ada area one dropnya Sekarang kita beralih ke bagian samping kamarnya nih Disini ada satu area kamar mandi Yang bisa digunakan sharing oleh kedua anak tadi Untuk nuansanya sih mirip sama kamar mandi di lantai bawah tadi Jadi di bagian dininya sudah menggunakan keramik full sampai ke atas Dan ada buka jendela Jadi kamar mandinya gak pengap Rumah ini juga udah dilengkapi sama solar water heater Dan ground tank berkapasitas 1000 liter Sekarang kita lihat ke kamar tidur terakhir di rumah ini Yang absolutely juga sebagai kamar tidur utamanya Kamar ini jelas paling besar ya Kamar tidur ini ukurannya 4,3 meter dikali 3,4 meter Jadi untuk ruang geraknya juga sangat enak ya di kamar tidur ini Spesialnya dari kamar tidur utama ini adalah dia punya kamar mandi Private nih Jadi disini kamar mandinya juga cukup besar Disini bisa dipisahkan antara area basah dan area kering Selain punya private bedroom Kamar utama ini juga udah dilengkapi sama satu bukaan jendela Yang gede banget menghadap ke area depan rumahnya Tapi ini bukan cuma sekedar jendela aja Karena bisa dibuka nih teman-teman Dan ada area balkon juga di bagian depannya Dan surprisingly teman-teman Ternyata area balkonnya tuh bukan cuma di bagian depannya aja Di bagian sampingnya juga ada loh Kita lihat yuk Area balkon sampingnya lebih gede lagi nih teman-teman Bisa ngumpul bareng keluarga Bareng pasangan disini lebih enak ya Selain tipe airbrush Dipakai venue sendiri ada rumah lebar 8 juga Namanya tipe cartons dengan luas bangunan 108 meter persegi Dan luas tanahnya 160 meter persegi Oke guys sekarang saya sudah ditemenin sama Bu Catherine Beliau adalah marketing manager Citra Sentul Raya Selamat pagi Bu Catherine Pagi Pak Didi Apa kabar? Sehat? Sehat Bu Terima kasih ya Bu atas waktunya ya Bu Ya sama-sama Bu tadi kan kita udah home tour nih Perumahan terbaru yang ada di Citra Sentul Raya Bu Boleh dijelasin dikit gak Bu ke teman-teman Property Hunter Mengenai Citra Sentul Raya sendiri Bu Jadi begini Pak Didi Citra Sentul Raya ini merupakan proyek terbaru dari Ciputra Group Gimana kita baru mulai dipasarkan itu tahun 2019 Konsep kita itu kota mandiri Dengan total rencana 1000 hektare Pak Didi Yang lokasinya di Sentul Ya Mungkin saya rasa Pak Didi dan teman-teman semua mengetahui ya Bahwa Sentul dari zaman dahulu kala itu Memang terkenal bukan daerah wisata ya Yang sangat digemari Mengapa? Karena kita memiliki udara yang sangat baik Pak Didi Nah Alasan Ciputra memilih Sentul itu karena Selain Dikelilingi oleh wilayah perbukitan Lokasi kita sangat strategis Kenapa saya katakan strategis? Itu hanya satu menit dari Esitol Dan satu menit dari Future L'Acistation Bisa dikasih tau gak nih Bu Kira-kira keunggulan-keunggulan apa sih Bu Yang dimiliki sama cluster Park Avenue ini Bu? Jadi untuk Tipe rumah di Park Avenue ini Bapak Ibu dan calon pembeli diberikan dua opsi pilihan Yaitu tipe klasik atau tipe modern Park Avenue ini merupakan cluster ke-10 Yang lokasinya sangat strategis Karena dia lokasi di Boulevard Menghadap Boulevard Dan dekat dengan Eco Club Sports Center kita Sebenarnya Park Avenue ini mengulangi keberhasilan Kesuksesan dari cluster sebelumnya Yaitu 8 Park Avenue Pak Didi Habis yang cluster 8 Park Avenue Maka kita buka lah cluster ke-10 Yaitu Park Avenue Dengan lokasi semuanya menghadap Boulevard Jadi ini kalau udah rumah menghadap Boulevard tuh Biasa investasinya tinggi ya Bu ya? Betul sekali Kira-kira harganya berapa nih Bu? Yang ada di cluster Park Avenue ini Bu? Nah harganya kita mulai dari 2,8 M sebenarnya Pak Didi Tapi karena kita baru launching Kita memberikan ada extra benefit ya Buat pembeli Yaitu berupa discount Extra benefit 5% plus 2% Nah untuk promo cara bayar Kita ada cara bayar ke sepertahap Hingga 36 kali Pak Didi Oke Dimana biasanya 36 kali itu Kita tidak berikan Dan kebetulan Ciputa kan sedang berulang tahun ya Ke-40 Oleh karena itu juga ada tambahan lagi Bagi bapak ibu Bagi teman-teman yang ingin Membeli unit di Park Avenue Itu berupa DP KPR mulai dari 4% Dengan suku bunga KPR 4,4% fix selama 3 tahun Oke Lalu tambahannya Untuk khusus ya Khusus cara bayar KPR Itu ada juga free biaya provisi Dan free biaya administrasi Wah Jadi selain perumahannya keren Rumahnya juga bagus Promonya juga oke banget ya Bu ya? Iya betul sekali Oke deh Buat teman-teman yang udah melihat video ini Dan ternyata kalian tertarik nih Sama rumah di Citra Sentul Raya nih Kalian bisa klik link yang udah kita sediain Di kolom deskripsi ya Oke terima kasih ya Bu Catherine Harus waktunya Terima kasih Pak Didi Sehat dan sukses selalu Bu Salam sehat Terima kasih Oke demikianlah home tour kita hari ini Jangan lupa untuk like dan share videonya Subscribe channel Property Hunter juga Biar kita tau nih Kalau channel ini tuh bermanfaat buat kalian Kita juga punya Instagram dan TikTok Yang bisa kalian follow Mudah beli rumah siapa takut Thank you for watching And see you on the next video Bye bye